Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik lain tempat, rupanya Kenshin sedang keluar sendiri. Kenshin masuk ke sebuah mal ternama, yang ramai dikunjungi pemuda-pemudi, serta juga pasangan kekasih, yang lagi dimabuk cinta. Usut punya usut, Kenshin masuk ke mal itu, hanya untuk melihat-lihat, serta akan membeli, pakaian kecil untuk anaknya nanti. Dan rupanya Kenshin, ingin juga membuat kejutan ke Kauri, kalau dirinya bisa belanja, membeli kebutuhan untuk anaknya, kenapa Kenshin tak mengajak Iwan. Soalnya Kenshin malu, pasti Iwan akan bercanda, mengerjain dirinya, dan karena hal itulah, Kenshin memutuskan sendiri saja, untuk melihat apa yang diinginkan. Setelah kesana kemari, Kenshin akhirnya jadi membeli, pakaian bayi berjumlah lima pasang. Dan para penjaga tokonya bilang, memang istrinya kemana mas, kok masnya jalan-jalan sendiri. Single parent ya, pegawai wanita penjaga toko itu menggoda Kenshin. Belum sempat Kenshin menjawab, malah salah satunya bicara, apa masnya mau sama temanku ini? Ini lho Ratna masih sendiri, belum menikah dan belum punya pacar. Semua tertawa, Kenshin hanya tersenyum. Waduh Kenshin laris manis, digodain para cewek remaja. Setelah itu Kenshin berjalan, melihat-lihat hal yang lainnya. Dan Kenshin lalu duduk, di area tempat makan, tempat tongkrongan orang pacaran. Di saat itu Kenshin melihat, seseorang yang ada di seberangnya. Ada sepasang keluarga, yang bersama anak kecilnya, sedang bermain-main dan bercanda. Kenshin jadi membayangkan, tak lama lagi bersama Kaori. Akan seperti itu, Kenshin pun tersenyum sendiri, larut dalam bayangannya. Namun hal itu disalah artikan, oleh seorang wanita yang ada di seberangnya. Wanita itu bilang ke pacarnya, Eh sayang, lihat itu ada cowok disitu. Dari tadi melihat aku saja. Dia tersenyum-senyum gitu. Kagak tahu malu menggodaku. Pacarnya pun melihatnya. Temannya langsung berkata, Hei Yoga, lebih baik lu samperin aja laki-laki itu. Beri pelajaran ke dirinya. Bilang Jenny itu cewek lu. Jangan berani menggodanya. Dan Yoga langsung saja, bersama ceweknya, menghampiri Kenshin. Kenshin yang duduk sendiri, Tiba-tiba dihampiri, oleh laki-laki dan wanita. Langsung saja Kenshin itu dibilangnya. Eh lu gua mau tanya. Ngapain lu menggoda cewek gua? Apa lu mau cari masalah? Cari gara-gara dengan gua. Ceweknya Jenny pun ikut berkata. Iya kamu ini kurang ajar sekali. Dari tadi tersenyum ke aku. Melihat-lihat saja. Emang kamu nggak tahu, Kalau ini cowokku. Dasar lu orang tak tahu diri. Penampilan begini saja. Pakai menggoda segala. Kenshin jadi kaget rasanya. Tiba-tiba didatangi. Oleh orang yang tak dikenalnya. Dimarah-marahi begitu saja. Kenshin pun berdiri. Langsung saja bilang. Oh ya mbaknya salah orang atau gimana ya? Saya nggak tahu maksudnya. Cowoknya malah yang menjawab. Eh lu nggak usah pura-pura kagak tahu. Nggak usah pura-pura bodoh lu. Apa lu nggak dengar? Kalau cewek gua bilang lu godain. Dan Jenny pun sama. Ia pun bicara. Sudah masnya ini nggak usah menghindar. Sudah tahu salah malah berlagak bertanya. Lihat dulu masnya ini seperti apa. Ngaca dulu dicermin. Orang miskin saja pakai menggoda gua. Dan Kenshin merasa yakin. Kalau dirinya dituduh yang nggak jelas. Kenshin malah bilang. Mbaknya jangan baperan gitu. Jangan mudah terbawa perasaan. Memang siapa yang menggoda situ? Saya dari tadi melihat bukan ke arah mbaknya. Tapi ke keluarga yang bermain dengan anaknya. Jangan menuduh orang sembarangan. Cowoknya yoga jadi emosi. Langsung saja ia bicara. Jadi lu mau menantang gua ya? Sudah tahu salah masih saja berkilah. Kenshin menjawabnya. Saya ini tidak menantang. Dan saya tidak menggoda ceweknya. Kalau anda cari masalah. Ya sudah saya juga tidak takut. Anda jual saya beli. Waduh Kenshin tiba-tiba. Jadi tersinggung dirinya. Tak mengalah pada orang di depannya. Teman-temannya yoga pun datang. Terlihat mereka orang yang punya. Semua saling berpasangan. Dan di antaranya ada yang bilang. Udah yoga jangan bikin keributan di sini. Kita berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Powering. Terima kasih. dan tekan notifikasinya. dan tekan notifikasinya ada di channel Powering. Terima kasih. dan tekan notifikasinya ada di channel Powering. dan tekan notifikasinya ada di channel Powering.